Sebagai wujud bakti anak terhadap ibu yang menjadi sosok terpenting dalam hidup, Relawan Seci Bogor mengadakan acara basuh kaki yang dihadiri murid sekolah dan masyarakat umum beberapa waktu lalu. Hal ini menjadi kesempatan bagi sang anak untuk menunjukkan kasih sayang kepada ibu undah. Cinta seorang ibu terhadap anak merupakan cinta tanpa syarat, memimbing dan mengasihi anak tanpa lelah. Tetapi, sebagai anak, apakah kita sudah cukup mengapresiasi perjuangannya? Sebagai bentuk apresiasi dan bakti kepada ibu, Relawan Seci Bogor mengajak sebanyak 50 siswa-siswi beserta orang tua dari sekolah Ananda dan komunitas Omat Ceria dalam tradisi Seci yaitu basuh kaki. Penampilan isyarat tangan satu keluarga dan cinta damai oleh Relawan Seci menjadi acara pembuka dilanjutkan dengan penampilan Omat Ceria yang membawakan dua buah lagu. Tak ketinggalan, siswa dari sekolah Ananda turut menyumbangkan karya puisi untuk ditampilkan. Tiba saatnya di puncak acara, yaitu basuh kaki. Linda selaku panitia acara menguntarakan basuh kaki menjadi wadah kesempatan bagi anak-anak untuk bakti kepada sang ibu. Karena di sini kita ingin mengingatkan ya, para kebetulan kan yang ikut banyak kan berserta didik. Jadi kita ingin mencoba menanamkan lah budi pekerti sejak dini gitu. Biar mereka tuh selalu ingat jasa orang tua, mereka selalu mengutamakan untuk berbakti kepada orang tua. Intinya itu. Dengan kesungguhan hati, anak-anak mulai membasu kaki sang ibu. Haru dan bangga, perasaan yang tergambar oleh ibu dan anak ini. Yah, inilah ibu Susi dan bintang. Melihat sang anak yang tumbuh menjadi gadis bintang dan cantik, sedang membasu kakinya, membuat ibu Susi sungguh terharu dan tak kuasa untuk menitikan air mata. Luar biasa ya, saya benar-benar tersentuh gitu. Ini benar-benar kegiatan positif, sangat positif sekali. Bisa menumbuhkan lebih erat lagi ikatan batin antara orang tua dan anak, anak ke orang tua. Begitu pula dengan bintang, gadis berusia 10 tahun ini tak kuasa menahan harunya ketika ia membasu kaki sang ibu, mengingatkannya kepada kebaikan hati sang bunda. Iya, bahagia, sedih, terharu. Mama, sehatlah selalu. Jadilah mama yang berguna bagi anak-anak bintang. Tetaplah menjadi bintang di hati mama. Semoga kamu nanti jadi anak yang cerdas, berguna buat susama ya. Kita terus berprestasi ya, nak ya. Terus berprestasi. Kesuksesan acara hari itu tak terlepas dari peran para relawan dan sukarelawan. Salah satunya adalah Ardila. Menjadi anak asus seci sejak tahun 2018, membawa Ardila mengenal tradisi seci yaitu basu kaki. Bila ada kesempatan baik, Ardila ingin mengikuti acara tersebut. Kesan-kesan yang sekarang sih seru ya kasalnya, apalagi saya tuh baru pertama kali yang lihat nanti itu yang dibasuk kakinya gitu-gitu sih. Harapannya untuk seci-ci semoga makin tambah luas, terus jaringan relawannya juga makin banyak yang datang-datang lah ya. Terus untuk saya sendiri semoga bisa betah di seci, terus makin bisa ngasih sumbah sih saya ke seci. Tak hanya hadir untuk mengikuti acara basu kaki, tetapi para pengunjung pun menyicipi makanan vegetarian di pasar vegetarian dan ikut serta dalam penuangan dana cinta kasih. Dengan adanya momen ini, anak-anak dapat lebih bersyukur dan berbakti terhadap orang tua. Kesan kami, karena kita kan dari Yayasan Buddha Seci, Master kan selalu mengajarkan kita untuk tidak boleh menunda untuk berbakti kepada orang tua. Jadi sekarang ada saatnya kita bisa berbakti, orang tua masih ada. Kita berharap mereka bisa jadi melakukan ini, jangan hanya cuma hari ibu, tapi untuk selanjutnya.